Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Salam jumpa pemirsa Pilkada telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 tak terkecuali kota Magelang Yang kini tengah menunggu hasil dari pemungutan suara Sembari menunggu hasil, berbagai acara diselenggarakan Termasuk rapat pleno terbuka Kami akan menyajikan informasi mengenai pilkada untuk Anda Bersama saya, Mariananda, hanya di Bangga Magelang Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang Ruang rembuknya Wong Magelang Satu minggu pasca, pemungutan suara KPU Kota Magelang menggelar rapat pleno terbuka Dalam rangka rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara Acara ini dihadiri oleh PPK, KPK 3M, Bawaslu, dan Satgas COVID-19 Serta saksi perwakilan dari masing-masing paslon Tanggal 9 Desember menjadi hari penting untuk sebagian besar warga Indonesia Yaitu Pesta Demokrasi dalam rangka menyalurkan hak memilih kepala daerahnya Kota Magelang menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pesta Demokrasi ini Terhitung sudah tujuh hari sejak deadakannya pemungutan suara KPU Kota Magelang mengadakan rapat pleno terbuka Rapat yang dihadiri oleh PPK, KP 3M, Bawaslu, Satgas COVID-19 Serta saksi dari perwakilan paslon ini berlangsung di Hotel Atria Kota Magelang Mulai pukul 9 pagi Singgi selaku anggota KP 3M menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun Proses demokrasi sebagai wadah pemilihan wali kota Dan wakil wali kota Magelang sudah baik Ada pun kekurangan tentunya wajar dan bisa sebagai pembelajaran ke depan Adanya pandemi COVID-19 juga tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kehadiran Dalam memberikan hak suaranya Namun dari pihak penyelenggara pilkada telah mengantisipasinya Menurut memantauan pihak KP 3M kegiatan sudah cukup baik Dengan tetap memperhatikan serta mengedepankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah Selama ini proses demokrasi berjalan baik Artinya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun ke tahun Bahwa proses pilkada ini semakin tenang Walaupun ada persoalan-persoalan kecilnya Saya kira itu dinamika politik yang majar saja Saya kira sistemnya sama ya dari tahun ke tahun Karena pelanggaran kan pasti ada Pelanggaran itu harus ditindak lebih cepat Terutama oleh pemanggung pentingan Ada pemindahan yang cepat lah Dari bawah selu ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil Saya kira sistem dari tahun ke tahun sama lah Nanti proses perubahan sistem itu nantukan diatur oleh satu hatiran Yang tidak meningkat Saya kira begini, jadi sistem itu kan sudah terintegrasi ya Dari satu pusat sampai ke daerah ya Tapi kalau perbaikan mekanisme pelaksanaan Pekadar itu kan Pelanggaran-pelanggaran itu Artinya di sini KPI pun juga ada bawah selu Yang itu penanganan pelanggaran-pelanggaran itu Nah kami tentunya selaku dari pengawasan Mengingatkan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran Sekitir apapun harus ada satu pindakan yang cepat Sehingga kenyamanan, kemudian keamanan Dan seterusnya diutama gelang hampir jaga belum baik Saya kira begitu Saya kira pengaruh ya Pengaruh tapi tidak begitu signifikan ya Karena masyarakat ini kan macemuk Artinya bermacamuk Ada yang takut sekali di dalam pandemi Saya telah pelajar Tetapi yang paling penting adalah Penelan darah Pemiliran-pemiliran ini telah melaksanakan tugasnya Belang baik Dengan terbukti menerahkan prokter kesehatan Dengan masing-masing TPS yang kita pantau Itu ternyata kan disiapkan semuanya Ternyata ada sanitaser Kemudian ada air Semua peserta juga Pemiliran participasi aktif Saya pakai masker Kemudian juga jadi jarak Sekarang sebenarnya biasa lah Jadi saya harapkan Dengan pandemi ini Pelaksanaan kekadang di dalam dengan baik Dan tidak ada apa-apa Saya kira kita masyarakat magheng Jadi rasa ya Artinya siapapun pemenangnya Yang penting bisa dibuktikan Pemenang itu Untuk bisa membawa kota magheng Bukan semakin lebih Wajib dan baik Karena Sengketa ini kan semakin kecil ya Artinya Tidak beritu Kalau ada perbedaan pendapat Saya kira wajar Proses demokrasi seperti itu Tetapi masyarakat magheng Tentunya Semuanya bisa merumah Siapapun pemimpin itu Pemimpin yang terpilih adalah Pemimpin yang terbaik Kan begitu mestinya Yang dipercaya oleh masyarakat Dan tentunya harapan kami Sebagai pemantor Dan sebagai masyarakat Bisa membawa Pemimpin itu kemaklian yang Lebih baik JPM Stream Sebuah aplikasi Playstore Yang memudahkan kamu Untuk menyaksikan program terbaik Dari 30 TV jaringan Jawapos TV Jawapos TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Magelang TV Get your Japan Stream Apps Now Beralih ke berita selanjutnya Masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Penyelenggaraan pilkade serentak Sempat menjadi polemik Mengingat kasus di Indonesia terus naik Terutama untuk kota Magelang Dalam sebulan terakhir mengalami pelonjakan tingkat positif COVID-19 Dengan adanya hal ini Penyelenggaraan pilkade serentak Menekankan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Dari awal kegiatan hingga berakhirnya kegiatan Berikut informasi selengkapnya Guna mendeteksi paparan virus Satgas COVID-19 Melakukan pemeriksaan swipe dan mapping terhadap pihak penyelenggara Sejauh pemantauan yang dilakukan tim Satgas Kasus peningkatan COVID-19 akibat pilkade serentak khususnya kota Magelang Dapat teratasi dengan baik Mimin Trianti selaku Satgas COVID-19 menyampaikan Bahwa penyelenggara pilkade sudah patut diapresiasi Lantaran dari pihak penyelenggara Tingkat TPS dan peserta yang menggunakan hak pilihnya Sudah menerapkan protokol kesehatan Serta menggunakan masker Mencuci tangan dan adanya pengecekan suhu tubuh Tim Satgas dan KPU telah memfasilitasi masyarakat Yang memiliki kontak erat dengan penderita COVID-19 Pemilih yang datang ke KPU juga hadir sesuai dengan jam yang telah ditentukan oleh petugas TPS Menurut Mimin, angka kasus COVID-19 setelah pilkade di kota Magelang malah menurun dari sebelumnya Selama pelaksanaan pilkade tanggal 9 kemarin untuk di kota Magelang Sudah semua TPS sudah menerapkan protokol kesehatan Jadi para peserta yang akan menggunakan hak pilihnya Mereka sudah datang sesuai dengan undangan yang sudah ditentukan jamnya Kemudian datang juga sudah menggunakan masker Kemudian mereka berjajar dengan menerapkan physical distancing Kemudian mencuci tangan, ada pengukuran suhu dan sebagainya Jadi kita dari tim Satgas COVID-19 memang sempat memantau juga beberapa TPS Jadi kita sempat berkeliling ke TPS-TPS untuk memastikan Atau mengecek jalannya pelaksanaan pilkade di semua TPS yang ada di kota Magelang ini Jadi pelaksanaan pilkade ini kan kita melibatkan aktivitas mobilitas orang banyak Jadi untuk konfirmasi positif akibat pelaksanaan pilkade itu belum bisa kita pastikan Tetapi kita kemarin sebelum pelaksanaan pilkade kita sudah antisipasi dengan melakukan mapping Jadi beberapa mereka yang sudah terkonfirmasi positif itu kita sendirikan Baik itu yang isolasi atau perawatan di rumah sakit, isolasi di rumah Ataupun mereka yang memang sudah istilahnya ada kontak erat Kemudian dilakukan swab gitu Mereka kita antisipasi untuk tidak istilahnya tidak melakukan pemilihan di tempat pemilihan Jadi mereka kita fasilitasi untuk isolasi mandiri seperti itu Jadi mereka yang memang kiranya ada kontak erat dengan penderita itu kita sendirikan Itu merupakan salah satu antisipasi kita untuk mengurangi atau lonjakan COVID-19 di PASK Belkada ini Dan setelah beberapa hari ini pelaksanaan dari pilkada kita pantau juga ternyata tidak terjadi lonjakan Tidak terjadi lonjakan daripada penderitaan COVID-19 Alhamdulillah justru setelah pilkada itu beberapa kasus COVID-19 di Kota Maglang ini sudah mengalami penurunan Tidak seperti hari-hari kemarin pada waktu sebelum pelaksanaan pilkada Jadi pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan sukses dengan merarapkan protokol kesehatan itu Istilahnya kan ada kerjasama dukungan yang baik dari semua pihak terutama dari para masyarakat juga dalam menerapkan protokol kesehatan Dan ini bisa diterapkan atau dicontoh untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lain mungkin yang ada di Kota Maglang Yang istilahnya melibatkan orang-orang banyak seperti itu Harapan kami untuk masyarakat Kota Maglang kiranya jangan abaikan terhadap COVID-19 ini Istilahnya tetap waspada kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada Karena kita tidak tahu apakah orang-orang yang istilahnya yang kontak dengan kita Apakah dia terkonfirmasi atau tidak Karena saat ini kan banyak orang yang asimptomatis dalam artian mereka tidak bergejala Tetapi mereka mengidap sebetulnya terinfeksi virus COVID-19 ini dan bisa menularkan Kita kembali ke diri masing-masing ya kita proteksi diri kita masing-masing Dengan istilahnya menerapkan 3M yaitu memakai masker kemudian menjaga darah Dan kita rajin mencuci tangan memakai sabun seperti itu JPM Stream sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Pond TV Magelang TV Get your Japan Stream apps now Baik pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya Ketua KPU Kota Magelang menyampaikan bahwa presentasi minimum pemilihan dalam cangkupan nasional sudah terlampaui Berbeda dengan pemilu sebelumnya Dalam kondisi pandemi ini presentasi mencapai 77,85 dari presentase yang ditetapkan dari pusat 77,5 persen Memberikan waktu 3 hari untuk melakukan cross check ulang hasil dan dipersilahkan untuk mengajukan banding jika tidak disetujui dengan hasil rapat pleno pada tanggal 5 Desember 2020 Berikut hasil wawancara kami dengan Ketua KPU Kota Magelang Basmar Perianto Penghitungan suara tingkat kecamatan telah dilakukan pasca pemungutan suara minggu lalu Kini KPU Kota Magelang menggelar rapat hasil penghitungan suara di tingkat kota Melihat presentasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka minimum nasional patut diapresiasi Meningkatnya jumlah pemilih juga menjadi bukti betapa masyarakat sangat antusias berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Indonesia Basmar juga menegaskan bahwa dari pihaknya telah mendatangi masyarakat yang terjangkit COVID-19 Dari rekapitulasi perhitungan suara, pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Nur Aziz dan Eman Syur unggul Atas pasangan calon nomor urut 2 Aji Setiawan dan Windarti Agustina Sementara itu, hasil akan ditetapkan oleh KPU terhitung 8 hari setelah penghitungan tingkat kota Atau tanggal 23 Desember jika tidak ada yang mengajukan banding terkait hasil rapat pleno Rangkaian dari pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini kan dimulai dari tahun 2019 ya Pengajuan anggaran dan sebagainya Kemudian pada bulan April itu kan ditunda karena ada COVID-19 itu Lalu dilanjutkan lagi prosesnya mulai bulan Juli Itu kan dilanjutkan dengan pemungutan dan pentingan suara Kemudian pendaftaran pasangan calon Dengan pencocokan dan penelitian untuk daftar pemilih Kemudian pendaftaran pasangan calon Kampanye sampai dengan hari ini Ini adalah rekapitulasi untuk hasil perolehan suara Yang pemungutan dan penghitungannya sudah dilaksanakan tanggal 9 Desember Di PPK sudah dilakukan rekap tanggal 11 sampai 13 Kemudian di tingkat kota Ini hari ini tanggal 15 ini kita rekapitulasi perolehan suara seluruh pemilih di kota Magelang Setelah hari ini kan kita penetapan tentang hasil perolehan suara ini Kita nunggu apakah ada yang tidak setuju dengan penetapan KPW atau tidak Apabila ada yang tidak setuju bisa menyengketakan ke Mahkamah Konstitusi Ini waktunya 3 hari sejak hari ini Kemudian apabila nanti ada keputusan Magamah Konstitusi sudah turun Misalnya tidak ada sengketa Maka 5 hari paling lambat kita sudah harus menetapkan pasangan calon terpilih Alhamdulillah tidak ada kendala ya Karena koordinasi dengan pemerintah kota Koordinasi dengan stakeholder Koordinasi dengan pasangan calon Dengan partai-partai pengusungnya Kemudian juga dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di kota Magelang Kita bisa lakukan dengan baik Sehingga kendalanya tidak ada lah Kita bisa berjalan dengan lancar dan kondusif Kalau melihat tingkat partisipasinya ya Ini kan dari tahun ke tahun Pemilihan wali kota tahun 2015 ini tingkat partisipasinya 75,6 kelihatannya Kemudian pemilihan gubernur tahun 2018 itu kan 76, berapa Kalau sekarang ini 77,85 Jadi target nasional itu kan 77,5 Kita melampaui target nasional sebenarnya Ya mungkin ada kendala ya Tapi juga tidak banyak pengaruhnya dalam Karena 77 itu cukup tinggi Ya itu kan pemilih yang ada di rumah sakit kan kemarin kita datangi Dan apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya atau tidak Dan banyak yang menggunakan hak pilihnya Meskipun ada yang tidak mau menggunakan hak pilihnya Yang di rumah pun juga seperti itu Yang sakit, yang isolasi mandiri juga kita datangi Kita hubungi Apakah akan menggunakan hak pilih atau tidak Kalau yang menggunakan hak pilih ya kita layani Kalau yang memang yang bersangkutan tidak mau menggunakan hak pilihnya Ya sudah kan tidak boleh memaksa Kalau kami ya kami sampaikan kepada semua paslon ya Agar ini kan hasil dari pilihan masyarakat Dan tentunya kita harus menghormati pilihan masyarakat itu Ya harapannya kan apapun hasilnya Ini mudah-mudahan kedepannya Kota Magelang menjadi lebih baik Lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera Terima kasih Anda telah menyaksikan informasi dari Bangga Magelang Ruang Rebuknya Wong Magelang Terima kasih telah menonton!